Intro Ya pemirsa inilah bagian dari program Aksi Cepat Tanggap di Somalia yakni program seribu iftor bagi ratusan ribu kepala keluarga di distrik Khalsa, Somalia dan saat ini saya berada di tengah-tengah kem pengungsian dan inilah suasana ratusan ibu-ibu bahkan masih mengendong anaknya tengah mengantri untuk mendapatkan bingkisan iftor dari program Aksi Cepat Tanggap dan di belakang saya bisa dilihat ini seperti kumpulan ataupun stok bahan buku-buka puasa yang nantinya akan dibagikan pada ribuan, bahkan ratusan ribu kepala keluarga di distrik Khalsa sekitar 15 km dari Mogadishu, Somalia dan saat ini saya sudah bersama dengan salah satu relawan Aksi Cepat Tanggap Assalamualaikum Pak Syohel Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Pak bisa diceritakan sedikit mengenai program seribu iftor ini Pak di distrik Khalsa ini Pak bagaimana? Ya jadi ini salah satu program kita di bulan Ramadan untuk membantu saudara kita yang kelaparan di Somalia dan ini kita akan lakukan selama sampai akhir Ramadan nanti sampai mereka menyelesaikan bulan si Ramadan sebanyak seribu paket per hari ya mungkin secara jumlah gak terlalu banyak dibanding jumlah mereka yang jumlahnya kayak disini saja ini kan jumlahnya ada sekitar 15.000 kepala keluarga jadi memang sangat besar ya jumlah mereka Adakah koordinasi dengan lembaga donasi di tempat ini Pak? seperti Rajo atau yang lain ya Pak? disini kita kerjasama dengan Rajo Foundation Rajo Foundation ini mitra kita sudah 2 tahun ya untuk kerjasama disini dan kemarin juga kita sudah berkoordinasi dengan Komite Kelaparan Somalia jadi kegiatan yang kita lakukan sekarang ini diketahui oleh pihak-pihak terkait di Somalia jadi insya Allah bantuannya pun tidak tumpang tinggi karena ada beberapa lembaga juga yang memberikan bantuan yang sama baik terima kasih Pak selamat bertugas kembali yang pemirsa tak hanya seribu iftar ini nantinya aksi cepat tanggap dan juga lembaga donasi di kawasan Kalza Somalia ini juga memberikan bantuan air bersih hingga saatnya mereka bahkan sampai pada momen Idul Fitri tiba dari distrik Kalza Somalia Ahmad Sudraji Alfian Prayudi melaporkan seribu iftar selama bulan Ramadan hanya selama bulan Ramadan sedangkan yang dirasakan dari mereka sudah ada yang sebelum-sebelumnya pun berpuasa mungkin tidak merasakan seperti yang kita rasakan di Indonesia kita berbuka luar biasa sekali dengan berbagai menu yang 4 sehat 5 sempurna itu masih terasa kurang sedangkan mereka sendiri dengan ada bantuan dari ACT seribu iftar itu sangat membantu untuk mereka tapi setelah Ramadan selesai bagaimana Pak? jadi begini, kalau ACT sendiri sepertinya concern pertama tentang masalah pangan pangan, kemudian kesehatan dan juga air bersih tapi di samping itu sebetulnya kita sedang berkomunikasi dengan banyak pihak bagaimana yang poin ketiga yang masih sudah sampaikan tadi bagaimana sebetulnya kita mencoba membangun kemandirian dari masyarakat dua hal yang kita lakukan untuk kemandirian masyarakat yang pertama kita ingin mitra kita, NGO mitra kita ini di samping juga bermitra dengan kita mereka juga bisa menggali potensi lokal mereka agar kemudian ini akan susten untuk jangka panjang yang kedua sebetulnya mereka mengajak dan sebagus membuka peluang sebetulnya bagi pengusaha-pengusaha Indonesia untuk kemudian berinvestasi di Somalia ini yang kemudian menjadi concern dari mereka juga Alhamdulillah kesadaran ini sudah luar biasa karena sebelumnya ketika kita ajak ngobrol gitu, tak nyambung gitu ya tapi sekarang ketika kita ajak ngobrol apa yang kita bisa berdayakan di Somalia mereka sudah mulai merespon karena mereka sudah mulai sadar berapa lama sih kita akan tergantung oleh bantuan dari internasional yang nantinya kan mau tidak mau mereka harus mandiri ucahanan ini juga yang kemarin saya sampaikan kepada Kementerian Luar Negeri dan juga Kementerian Pertanian dan Indonesia sebetulnya sebagai negara bapaknya Asia Afrika lah dengan kita pernah mengandalkan komersi Asia Afrika 55 dan kemarin juga diulang lagi tahun 2015 ya ini merupakan potensi besar artinya mereka sangat percaya dengan Indonesia karena yakin kalau Indonesia yang masuk menurut dia tidak ada kepentingan khusus karena memang negara ini kan problemnya di kepentingan tadi karena dia merasa kalau Indonesia yang masuk kepentingannya pasti sama-sama untung lah ini yang kemudian kita berharap Indonesia mengambil peran lebih besar kami dari sisi NGO ini berupaya ke arah sana dan kita berharap dukungan dari semua pihak secara hubungan internasional apakah dengan peran Indonesia yang begitu besar ke Somalia itu akan berpengaruh juga dampaknya ke dunia internasional lainnya? kita masih ada satu segmen lagi Mas Arya untuk dijawab usai jeda yang satu ini Pak Bersia tetap bersama kami selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati